Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat malam dan selamat berjumpa kembali Bersama Mimin tentunya di channel youtube Leslar Al-Fati Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat Seputar Lespi Kejora dan Rizki Pilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara menekan tombol like, subscribe dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya Oke para sahabat Leslar mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Sambil menemani istirahat kalian Mimin ada informasi penting nih dari Indonesian Sport Entertainment Award 2024 Nah disini di acara ini Lespi Kejora dan Rizki Pilar akan mengisi acara guys Wah kira-kira tanggal berapa ya Dicatat tanggalnya Lespi dan Pilar akan hadir di acara Indonesian Sport Entertainment Award 2024 Pada hari Minggu tanggal 30 Juni Pukul 19.15 waktu Indonesia Barat Jadi Minggu besok akan ada penampilan Lespi dan Pilar sebagai pengisi acara Dan pastinya kita berharap ya Unda Lesi Kejora nyanyi juga di acara tersebut Kemudian untuk malam hari ini Ada unggahan dari Unda Lesi Kejora dan semua geng Mamayu Yang mengabadikan momen tersebut Wah wah Alhamdulillah ya Ini mungkin sore tadi guys Baru diunggah sekarang ya Unda Lesi Kejora lagi bersama geng Mamayu untuk Arisan Nah Arisan kali ini dimenangkan oleh Dinda Hau Wah selamat ya Dinda Hau akhirnya menang juga nih Dan kita senang banget ya Perkumpulan dari Unda Lesi Kejora ini Orang-orang yang sukses Mudah-mudahan ke depannya Kita juga keikut sukses ya Amin ya Rambal Alamin Oke lanjut di para sahabat Dimana ini ada menu dari Twenty Forever Coffee Milik Lesti dan Pilar Menu andalan Wah spaghetti kejora ya Keren banget untuk Twenty Forever Coffee Mudah-mudahan sukses dan Melancar terus ya Dan kita berharap ada cabang-cabang berikutnya Cabang-cabang di kota-kota lain ya Dari Twenty Forever Coffee Mudah-mudahan banyak pelunjungnya Makin rame makin sukses Amin ya Rambal Alamin Salafok sama bajunya keren banget tuh Twenty Forever Coffee Nah tidak hanya Papa Bilar Una Lesi Kejora pun memakai Tidak seperti itu guys Seperti Papa dan Abang L Una Lesi Kejora Ini photoshoot Sepertinya ini Unggahan tadi malam ya Let post Namun diunggah Malam hari ini Kalau Leslar mah gitu ya Enggak hari ini Di Pemotretan Langsung diunggah ya Paling nunggu satu atau dua hari Baru diposting Di story Ataupun di feednya Una Lesi Kejora cantik banget Tasnya lucu Pengen banget nih Mintas kayak Una Lesi Padahal itu kan untuk Bawa perabot-perabotan ya Seperti Makanan ringan Kemudian juga air minum Dan keperluan lainnya Dan salvok juga Sama tulisan Twenty Forever Coffee Berarti Kalau kita Ke Cafe Leslar Bakalan ada Bingkisan nih Atau tasnya guys Jangan lupa ya Beli tasnya nih Kayak Una Lesi Kejora Mudah-mudahan aja Ada gratisan ya Una Ya Tas cantik Dari Twenty Forever Coffee Kemudian ada yang bilang Min kapan sih Itu Twenty Forever Coffee Di Rilis Di Launching Kita tunggu saja ya Para sahabat Untuk informasi berikutnya Karena Ini masih Tahap pemotretan Kemudian juga Ada tahap perkenalan ya Masya Allah Tadi udah nyobain Katanya Spaghetti Enak banget Spaghetti Ala-ala Kejora Kemudian Tidak hanya itu ya Para sahabat Selain pemotretan Tadi malam Dan baru diunggah Di story-nya Una Di story-nya Papabi ya Papabilar juga Mempromosikan Series terbaru mereka Aku mencintai Makarna Allah Yang bakalan tamat Di bulan Juli Wah Kita aja nih Nggak tayang Sehari Dua hari Pernah Empat hari Waktu itu ya Nggak tayang Serasa Lama Banget gitu Nunggunya ya Apalagi Ini akan tamat Guys Tidak ada Siaran ulangnya lagi Kalaupun ada Kalian bisa Nonton di Youtube Ya Tapi Rasa sedih Shootingnya Nggak 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 Main series Lagi ya Karena Di series Aku mencintai Makarna Allah Namanya juga series Pasti Episodenya dikit Kalau panjang Namanya Sinetron Mudah-mudahan Saja nih Papa Rizky Bilar Una Lestika Jorah Dan yang lainnya Meskipun Amka ini Udah tamat Bakal ada Next project Project Berikutnya Tidak hanya Papa Bilar Ada Una Lestika Jorah Juga Yang mempromosikan Amka Jangan lupa Nonton Aku mencintai Karena Allah Sekarang Hanya Di RCTI Lanjut Jangan lupa Untuk Nonton Vlog terbaru Abang L Edisi Mager Main gembira Bareng Abang L Kali ini Abang L Rajin Berolahraga Gimnastik Bareng Anaknya Aurel Ya Koleh sahabat Amina Kemudian Abang L Juga Udah Tahu Nama-nama Pemain Sepak Bula Indonesia Seperti Rizky Ridho Kemudian Nathan Ini Abang L Udah Hapal Kalau Menurut Mimin Kalau Bajunya Sama Pasti Tahu Namanya Siapa Siapa Tapi Abang L Udah Tahu Dari Arhan Kemudian Rizky Ridho Bahkan Sintai Yung Pun Abang L Kenal Meskipun Hanya Mengucapkan Namanya Saja Kemudian Juga Abang L Milih Katanya Abang L Pengen Timnes Aja Kemudian Ada Unggahan Atau Kabar Dari Indo TV Trends RCTI Mulai Promosikan Sinetron Baru Amanda Manopo Kira 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 Ini Ganti Seris Aku Mencintai Karena Allah Nggak Iya Ya Allah Serasa Sebentar Lagi Mau Tamat Aja Seris Terbaru Lesi Dan Bilar Dan Pastinya Jangan Lupa Untuk Nonton Dan Streaming Terus Ya Kemudian Juga Ada Unggahan Dari Lisla Record Untuk Malam Hari Ini Jangan Lupa Siapin Kopi Dan Cemilan Kalian Buat Nonton Official Musik Video Bukan Surga Harapanku By Niki Tirta Dan Nanya Yusuf Yang Rilis Hari Ini Pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat Kemudian Lisla Record Sendiri Memberikan Caption Absin Dulu Ya Pada Dari Mana Daerah Asalnya Kalau Mimin Asli Ya Dari Wai Kanan Oke Lanjut Di Para Sahabat Ada Kabar Dari Jago Dangdut Mengenai Ramalan Si Hart Gumai Ini Guys Fans Tantang Hart Gumai Ungkap Isi DM Setelah Dianggap Singgung Lesti Kejora Dan Rizky Bilar Akhirnya Si Hart Gumai Ini Terkenal Guys Karena Lantaran Ramalannya Pernah Menyebut Bahwa Dirinya Dilabrak Oleh Fans Leslar Pernyataan Itu Ya Sampaikan Di Sebuah Talk Show Yang Banyak Diduga Oleh Netizen Bahwa Pasangan Tersebut Adalah Lesti Kejora Dan Rizky Bilar Kemudian Ada Narasi Menambahkan Penggemar Dari Lesti Kejora Menentang Hart Gumai Untuk Menunjukkan Bukti Isi Pesan Direct Message Atau DM Yang Berisi Sebuah Peringatan Yang Disampaikan Langsung Oleh Hart Gumai Makanya Hart Gumai Jangan Nyinir Terus Ya Karena Sejatinya Kalau Kamu Nyinir Dengan Orang Yang Tidak Beritanya Tidak Palit Alias Hox Kamu Hanya Fitnas Saja Pastilah Banyak Yang DM Bahwa Si Hart Gumai Ini Hanya Bisa Ngeramal Tapi Tidak Bisa Ngebuktiin Makanya Jangan Kita Percaya Dengan Ramalan Para Penggemar Yang Tidak Terima Dengan Tuduhan Yang Tidak Ada Buktinya Itu Meminta Hart Gumai Untuk Menunjukkan Bukti Isi DM Dari Lesti Katanya Ini Soalnya Risi Banget Isi Ramalan Sampai Kak Mario Sendiri Bilang Di Story Lu Ya Lu Yang Sering Fitnah Bos Sini Sering Sama Bu Saya Bukan Tuhan Saya Bukan Peramal Kayak Gumai Gumai Tapi Kalau Saya Dikasih Kesempatan Ketemu Peramal Yang Ramal Bos Bos Saya Apa Dia Bisa Prediksi Apa Yang Bakalan Terjadi 10 Detik Setelah Ketemu Saya Coba Ramal Saya Nama Saya Mario Baju Udah Ditantang Langsung Oleh Kemario Ya Aduh Aduh Makanya Nge Jangan Memberikan Statement Yang Membuat Orang Geram Untuk Heart Gumai Oke Para Sahabat Abaikan Saja Ramalan Pokoknya Tetap Stay Tune Dan Jangan Lupa Untuk Nonton Seri Aku Mencintai Karena Allah Ya Itu Dulu Kabar Terbaru Seputar Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.